Oh Ani mohon dimasihkan Bu dari sini Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu semuanya Yang saya hormati Bapak Herianto SMA Negeri 4 Jakarta Yang saya hormati Ibu Heni Selaku wakil kurikulum Bapak Julhani Jarlubis Selaku wakil kesiswaan Dan Ibu Sriwah Yuningsi Selaku wakil Sarana Prasarana dan Bumas Yang saya hormati juga Bapak Deni Selaku Kasubah PU Beserta staff dan jejarannya Dan tentunya Rekan-rekan guru semuanya Yang saya hormati Yang saya hormati Karena sudah lama tidak berjumpa Alhamdulillah pada hari ini Kita dipertemukan kembali Dalam rangka Acara rapat dinas Oh nggak bisa Nggak bisa dikit 2020-2021 Bisa Ya Aku disyukur kehadiran Allah Karena Alhamdulillah Kita semua masih dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu Kita melakukan kegiatan ini dengan Baik Sebelum kita memulai Kita berdoa terlebih dahulu Semoga acara kita pada siang hari ini Jalan dengan lancar Baik kita berdoa Terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaan Doa dimulai Selesai Terima kasih Bapak Ibu Baik Langsung saja Kita sama-sama Mendengarkan Menyimak Paparan yang akan disampaikan langsung Oleh Bapak Kepala Sekolah kita Kepada Bapak Herianto Saya persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cukup jelas ya Terdengar Cuma agak Kedengar sih Pak Cuma agak suaranya gimana Gemai ya bergumai Kalau begini aja gimana Iya begitu aja Oke Lebih jelas Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat Ibu Bapak Untuk bertemu pada Siang hari yang cerah ini Emang kita udah rencanakan kemarin rapat Ternyata ada kegiatan Sekarang dipindah ke hari ini Ternyata Jam 11.20 Saya ada undangan lagi Dadakan ke Dinas 16 Kepala Sekolah Diundang ke lantai 9 Tapi saya barusan WA Apakah gak apa-apa Saya terlambat Karena baru mulai Rapat Dinas Tinggal nunggu jawaban Kalau gak apa-apa Terlambat ya Saya agak bersantai-santai Ibu Bapak Ini adalah rapat Dinas pertama Untuk menghadapi tahun Ajaran 2020 2021 Di aula Saya ditemani Ada Bu Heni Ada Bu Christine Pak Alam Pak Bambang Bu Ayu Bu Meri Bu Renova Mas Dimas Pak Anto Bu Fitri Dan Mas Ivan Juga mungkin Di lab komputer Ada Pak Zul Mas Anung Kayaknya ada di sana ya Seperti itu Jadi Lumayan Cukup di sini 34 Ditambah Di sini Lebih dari 10 Jadi Alhamdulillah Silakan Paparan saya Coba Oke Iya Next Ibu Bapak Kita mulai rapat Awal tahun pelajaran ini Tanggal 10 Juli Untuk persiapan kita Memasuki Hari pertama Tahun pelajaran 2020 2021 2021 Walaupun masih tetap PJJ Next Selamat bergabung Bu Ina Yati Ramadhan Kalau Bu Ina Yati Nama panjangnya Saya belum hafal ya Tapi Enggak penting Yang penting kita Sudah kenal Bu Ina dan Pak Ramadhan Selamat bergabung Di SMA 4 Untuk tahun pelajaran 2020 2021 Bu Ina ini Bertukar dengan Pak Sudirman Sementara Pak Ramadhan Masih ada Di Dua kaki Ada di SMA 25 Dan SMA 4 Insya Allah November Desember Kalau ada tes KKI Pak Ramadhan Berniat Sepenuhnya Di SMA 4 Sekali lagi Selamat bergabung Ibu Bapak Semoga Dengan kehadiran Bu Ina dan Pak Ramadhan Akan membuat SMA 4 Semakin lebih Berprestasi lagi Amin Amin Next Next aja Oh next aja ya Iya Ini Wakil Wakil Kepala Sekolah Untuk Bu Ina dan Pak Ramadhan Di bidang Gurikulum Bu Heni Bidang Kesiswaan Pak Zul Dan Bidang Sarvas Ada Bu Ayu Next Ya terus 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 Ya Ibu Bapak Hasil PPDB 2020 2001 Kita ada Siswa Inklusi Siswa Autis Kelas 10 IBB Namanya Misal Nur Jasmine Basori Kemudian Ada siswa Berprestasi Atlet Cabang Pencaksilat Namanya Sintia Paramita Aiswari Untuk Autis Suatu saat Barangkali Orang tua Dikasih kesempatan Untuk berbicara Di depan Ibu Bapak Tentang anaknya Supaya Kita tahu Semua keadanya Walaupun Profil Profil Siswa Persangkutan Sudah Ada Di sekolah Kita sudah Diberikan Kemudian Untuk Kelas 10 Rasio Kelas 40 Fix Rasio Kelas 40 Dengan Jumlah Indra Indra Kenam Atau Bagaimana Tau Ibu Bapak Yang punya Saudara Akan Mutasi Barangkali Kelas 11 Dan Kelas 12 Itu Rasio Daya Tampung Siswa Mutasi Kelas 11 Dan 12 11 IPS Tidak Ada Kosong 11 MIPA Ada Satu Orang Yang Minat Sudah Sepuluhan Orang Ada Yang Dari Alumni Dinas Dari Pengawas Dan Sebagainya Next Ini Jumlah Peserta Didik Di Sekolah Kita Kelas 10 Tadi Sudah Disebutkan 11 MIPA Sama 12 Rasionya Masih 36 Masih 36 Jadi Total Jumlah Peserta Didik Kita 633 Susunan Kelas Tetap Seperti Biasa Gak Perubahan Yang Dari 10 MIPA 1 Yang Naik Kelas Ke 11 MIPA 1 Dan Sebagainya Itu Untuk Memudahkan Kita Ketika Nanti Kelas 12 Dalam Proses PDSS Dan Sebagian Untuk Senam PTN Akan Lebih Mudah Penyusunannya Berikutnya Ya ini data Statistik PPDB Kita Yang Termuda 14 Tahun 5 Bulan Yang Tertua 19 Tahun 3 Bulan Rata-rata Umur Di SMA Negeri 4 16 Tahun 16 Sekian Alhamdulillah PPDB Berlangsung Aman dan Lancar Tanpa Kendali Tanpa Masalah Terima Kasih Kepada Panitia PPDB Di DKI Pun Prosentasi Yang Umur 20 Tahun Cuma 0,16 Persen Sedikit Sekali Alhamdulillah Juga PPDB DKI Sudah Clear Semua Lembaga Clear Hanya Satu Yang Belum Clear Yaitu Komnas Perlindungan Anak Itu Aja Jadi Berbagai Lembaga Menyatakan PPDB DKI Sudah Sesuai Dengan Permit Lipbook Nomor 44 Tahun 2019 Berikutnya Kita Setelah PPDB Selesai Kita Memasuki Masa MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Untuk Kelas 10 Mulai Senin Besok Sampai Rabu Tanggal 13 14 15 Dilaksanakan Secara Daring Waktunya Antara Jam 7 Pagi Maksimal Sampai Jam 12 Siang Dan Di SMA 4 Hanya Sampai Jam 9 Kalau Nggak Salah Jam 9 Pagi Pada Saat Ada Pembukaan MPLS Bersama Gubernur Dari JP 1 Kepala Sekolah SMA 1 Dan Kepala Sekolah SMA 4 Diundang Satu Siswa Kita Diundang Atas Nama Abidzar Naufal Givari Kelas 10 MIPA 2 Rencana Ketika Kelas 10 MPLS Kelas 11 12 Langsung Action Belajar Tapi Jika Ada Usulan Untuk Hari Pertama Kelas 11 12 Silahkan Bisa Diskusikan Disini Untuk Ibu Bapak Coba Siapkan Materi PJJ Materi PJJ Siapkan RPP PJJ Untuk Satu Lembar Silahkan Di Browsing Aja Ibu Bapak Saya Rasa Sudah Banyak Kita Siapkan Nanti Juga Akan Siapkan RPP PJJ Ketika Dalam Situasi Normal Nah Konsep MPLS Disitu Terlihat Harus Humanis Dinamis Menyenangkan Edukatif Dan Bermakna Sangat penting Untuk dilakukan Mengingat Indonesia Tengah Mengalami Pandemi COVID-19 Kemudian Temanya Adalah Menggali Kebaikan Dan Potensi Diri Dengan Maksimal Dari Rumah Next Ibu Bapak Yang Sudah Melaksanakan PJJ Nantinya Alhamdulillah Guru-guru SMA4 Saya Sudah Dilihatin Ini Video-video Foto-fotonya Ya Jadi Alhamdulillah Sudah Membuat Video Pembelajaran Tapi Nantinya Saya Akan Melihat Langsung Video-video Itu Mekanisme PJJ Diawali Dengan Absensi Lewat Google Form Ibu Bapak Yang Sudah Di Upload Sebelum PJJ Dilaksanakan Itu Bisa Diambil Untuk Nilai Sikap Dilihat Dari Segi Waktu Mereka Mengisi Google Form Kemudian Guru Menjelaskan 15 Menit Bisa Full Video Bisa Pake Google Meet X Recorder Dan Sebagainya Jadi 15 Menit Itu Ibu Bapak Menjelaskan Yang Paling Bagus Kalau Video Itu Ibu Bapak Sendiri Yang Menjelaskan Tapi Kalau Belum Ada Bisa Ambil Dari Youtube Dari Video Orang Lain Cuma Dilihat Dikondisikan Dengan Situasi Di Sekolah Kita Kemudian Setelah Video Itu Diputar 15 Menit Udah Selesai Anak Itu Online Jadi Kita Menimalisir PJJ Full Online Setelah Melihat Video Itu Guru Memberikan Tugas Via Whatsapp Ini Contoh Aja Lewat WA Tugasnya Rangkuman Membuat Rangkuman Apa Yang Dijelaskan Supaya Ketika PJJ Berikutnya Para Siswa Benar-benar Memperhatikan Apa Yang Diterangkan Oleh Ibu Bapak Merangkum Nanti hasilnya Bisa Dikirim Ke WA Atau Yang Lainnya Itu Bisa Sebagian Keterampilan Ibu Bapak Kemudian Kalau Mengadakan Tes Bisa Jadi Tiap Tata Bisa Langsung Ambil Tes Untuk Nilai Pengetahuan Atau Setelah Dua Tiga Pertemuan Bisa Diatur Sesuai Dengan Bidang Masing Masing Untuk Tes Bisa Pake Guises Google Classroom Atau Dan Sebagainya Jadi Guru Bekerja Sama Dengan Wali Kelas Langsung Menindaklanjuti Jika Siswa Tidak Ikut PJJ Atau Tidak Mengerjakan Sehingga Tidak Berlama-lama Lagi Masalah Itu Menumpuk Next Nah Ini Video Pembelajaran Ibu Bapak Tadi Seperti Saya Bilang Lebih Baik Jika Ibu Bapak Guru Sendiri Yang Menjelaskan Jika Belum Ada Bisa Memakai Video Orang Lain Browsing Yang Ada Di Youtube Dikasih Link Untuk Guru Muda Silahkan Mengeksplore Kemampuannya Dengan Berbagai Aplikasi Kita Tahu Banyak Sekali Aplikasi Aplikasi Untuk Pembelajaran Ini Kita Belajar Semaksimal Mungkin Ya Untuk Wali Kelas Nanti Tolong Saya Di Invite Ke Grup Masing Masing Saya Mau Lihat Video Pembelajaran Hasil Karya Ibu Bapak Guru Di SMA 4 Ya Kalau Sudah Di Upload Ke Channel Youtube Saya Bisa Lihat Situ Tapi Saya Mau Lihat Langsung Saya Juga Bisa Memantau Secara Real Kendala Yang Dihadapi Guru Atau Siswa Saat PJJ Barangkali Gak Apa-apa Invitenya Ketika Mau PJJ Gak Apa-apa Atau Biarin Aja Saya Tetap Di Grup Itu Gak Apa-apa Juga Untuk Memantau Kendala Kendala Yang Dihadapi Peserta Tadi Ini Ada Rencana Yang Bisa Didiskusikan Nanti Didiskusikan Aja Ketika Raker Bisa Juga Jadi Raker Insyaallah Akan Dilaksanakan Minggu Depan Nanti Bu Sri Setio Bisa Diperlihatkan Barangkali Kepanitiaannya Bisa Aja Dilaksanakan Senin Sampai Jumat Depan Karena PJJ Itu Berlangsung Sampai Jam 12 Jam 1 Sampai Jam 3 Kita Bisa Melaksanakan Raker Senin Sampai Jumat Rondon Kegiatannya Nanti Bu Sri Setio Sebagai Ketua Bisa Dibuat Rondon Jadi Direncanakan Ada Olahraga Pagi Bagi Ibu Bapak Guru Tapi Ini Kalau Di RK Ini Kita Manggil Instruktur Itu Bukan Untuk Ibu Bapak Guru Sebenarnya Untuk Para Siswa Ibu Bapak Guru Numpang Aja Jadi Sekali-sekali Boleh Kelas Satu Kelas Karena Lapangan Kita Sempit Ikut Olahraga Dengan Guru Yang penting Ada Bukti Fisiknya Sekali-sekali Boleh Seperti Itu Olahraga Pagi Jam 6 Sampai Jam 7 10 Kemudian Ibadah Pagi Jam 7 10 Sampai 7 40 Jam Kesatu Dimulai 7 40 Ibu 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 Bapak Kalau Yang Oh Habis Olahraga Pagi Keringetan Nih Gak Enak Gak Sempet Kalau Mandi Gak 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 Sebagian Ngajar Pakaian Olahraga Gak 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 Mandi Setelah Istirahat Saya Juga Pernah Ditanya Kayak Begitu Oh Bapak Ngajar Pakaian Ada Pengawas Gitu Nanya Ketika Saya Di 45 Bapak Ngajar Pakaian Olahraga Ya Daripada Kelas Saya Saya Tinggal Lebih Baik Saya Nerangin Dulu Ketika Anak Anak Udah Latihan Baru Saya Mandi Seperti Itu Tapi Sekarang Udah Ada Video Video Ini Bapak Ibu Udah Jago Jago Semua Bisa Pakai Itu Jadi Jam Kesatu Dimulai 40 Jam Ke 6 Otomatis Ada Jam Pelajaran Satu Jam Pelajaran Setelah Jumat Jam Satu Sampai Jam 13 40 Jadi Dengan Dengan Kayak Gini Pasti Anak Anak Kita Barangkali Pasti Yang Muslim Sholat Jumat Semua Di Masjid Yang Putri Gak Ada Yang Pulang Biasanya Ada Yang Kemudian Kegiatan Imtak Bagi Ibu Bapak Guru Dan Karyawan Bisa Dilakukan Mulai Pukul 14 Jadi Untuk Yang Muslim Misalnya Pandang Biasa Dua Minggu Sekali Bisa Melaksanakan Tetap Sesuaikan Jam 2 Frekuensi Kegiatan Bisa Diatur Masing-masing Mau Sebulan Dua Kali Atau Sebulan Sekali Semoga Kita Bisa Melaksanakan Kegiatan Olahraga Pagi Semoga Kita Untuk Kesehatan Kita Semua Ibu Bapak Next Input RKAS Itu RKAS Yang Kita Input Januari Sampai Desember 2021 Ibu Bapak Agar Segera Mengisi Link Yang Sudah Diberikan Oleh Bu Ayu Isian Bisa Untuk Keperluan Ibu Bapak Guru Sebagai Bidang Sudi Guru Bidang Sudi Guru BK Atau Yang Lainnya Misalnya Ibu Bapak Walaupun Sebagai Guru Bidang Sudi Melihat Keadaan Di SMA 4 Yang Kurang Berkenan Bisa Disebutkan Misalnya Oh Sekarang Sudah Ada Kanopi Dari Gerbang Ke Gedung Itu Nanggung Dari Kanopi Disambungin Aja Ke Parkir Motor Di Bagian Dalam Itu Ibu Bapak Ngelihat Keadaan Di Sekolah Bisa Masukkan Seperti Itu Jadi Usulannya Bukan Hanya Sebagai Guru Bidang Sudi BK Bisa Juga Sebagai Yang Lainnya Oke Nah Ibu Bapak Jabatan Itu Amanah Ya Jabatan Itu Amanah Seperti Saya Dikasih Jabatan Kepala Sekolah Ya Saya Harus Menjaga Amanah Itu Ada Juga Yang 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 Menduduki Jabatan Suatu Jabatan Laksanakan Amanah Itu Dengan Penutang Jawab Ikhlas Bagi Yang Tidak Menuduki Jabatan Apapun Ibu Bapak Tetap Punya Kontribusi Untuk Sekolah Ini Ya Jadi Seperti Saya Contohnya 23 Tahun Menjadi Guru Di SMA Negeri 45 Kemudian Dikasih Amanah Memimpin Dua Sekolah Negeri Tiga Setengah Tahun Karena Lelang Jabatan Saya Harus Kembali Menjadi Guru Biasa Lima Tahun Gak Jadi Masalah Dari Kepala Sekolah Jadi Guru Biasa Gak Jadi Masalah Ibu Bapak Yang Selama Tetap Ibu Bapak Bisa Berkontribusi Di Bikannya Masing-masing Bukan Hanya Yang Punya Jabatan Aja Yang Bisa Berkontribusi Enggak Semuanya Kita Berkontribusi Ibu Bapak Mari Kita Aratkan Tangan Bersatu Padu Untuk Menjadikan SMA Negeri Empat Lebih Baik Lagi Saatnya Memikirkan Sukses SMA Negeri Empat Kalau Kemarin Saat Pemilihan Wakil Kepala Kepala Anggap Aja Ada Kubu Kubu Sekarang Udah Enggak Pikiran Kita Satu Untuk Kemajuan SMA Negeri Empat Lupakan Perbedaan Komunikasikan Selalu Jika Ada Permasalahan Bagaimana Bagaimanapun Keadaan Siswa Khusususnya Kelas Sepuluh Ibu Bapak Pesan Dinas Pendidikan Jangan Berkelu Kesah Kita Hadapi Tantangan Ini Sama Keadaannya Seperti Itu Jadi Kita Lihat Tiga Tahun Kedepan Mana Sekolah Yang Prosesnya Bagus Kelihatan Nanti Jadi Kalau Selama Ini Karena Ada UN Peringkatnya Ada Peringkat Yang Bagus Ya Peringkatnya Sekolah Itu Itu Aja Karena Yang Dilihat Peringkatnya Dari Hasil Akhirnya Padahal Prosesnya Seperti Apa Kalau Yang Dilihat Prosesnya Mungkin Sekolah Yang Biasa Biasa Terlihat Peringkatnya Lebih Tinggi Karena Kinerjanya Seperti Itu Ibu Bapak Jadi Kita Enggak Boleh Berkeluh Kesah Dengan Keadaan Yang Seperti Ini Diributkan Di Warga DKI Wah Sudah Sudah Tua Sekolah Kenapa Nggak PKBM Dan Sebagainya Itu Semua Sama-sama Anak bangsa Yang Perlu Kita Cerdaskan Semoga COVID Segera Berlalu Dan Kita Bisa Berkumpul Seperti Sedia Kala Semoga Ibu Bapak Dan Keluarga Selalu Dalam Keadaan Sehat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Saya Rasa Itu Aja Ibu Bapak Yang Perlu Saya Sampaikan Coba Next Slide Berikutnya Masih Ada Oh Iya Ini Saya Sampaikan Beberapa Yang Mendapat Tugas Tambahan Kepala Perpustakaan Dan Laboratorium IPA Kepala Perpustakaan Ibu Mary Kemudian Kepala Lab Bapak Andi Febru Next Berikutnya Ya Tim IT Koordinator Mas Anung Di sana Ada Pak Andi Endi Mas Dimas Mas Ivan Mas Ahmad Itu dari TU semua Dan Dua Guru BK Dua Guru BK Ini dari Tim IT Next Masih ada Ya Ini Tim Sukses PTN PTN Ada Mohd Salamun Sebagai Koordinator Fitri Ada Bu Fitri Ada Bu Lina Ya Kalau Enggak Salah Maaf Ini Ada Kesalahan Belum Diedit Hanya Ada Tiga Ditambah Wali Kelas 12 Jadi Disitu Andi Febru Ana Putra Enggak Masuk Di Tim Sukses Karena Sudah Ada Tim IT Jadi Hanya Mohd Salamun Selaku Koordinator Ditambah Dua Guru BK Plus Wali kelas 12 Next Ya itu Itu saja Ibu Bapak Yang saya Sampaikan Hari ini Tambahan Nama-nama Wali kelas Nama-nama Wali kelas Sekali lagi Wali kelas Wali kelas akan Saya sebutkan Disini Untuk Pak Endang Dan Bu Rosna Seperti yang Sudah Saya sebutkan Di rapat Sebelumnya Karena Sudah Mau pensiun Saya istirahatkan Saja Dari wali kelas Bahkan Kalau ada Guru matematika Lebih Atau guru Senil Lebih Bahkan Saya tawarin Boleh Aja Tiap hari Datang Aja Gak usah Ngajar Gak apa-apa Tapi Karena guru Matematika Kurang Guru Senil Gak ada Ya Bu Rosna Dan Pandang Masih ngajar Sampai Seperti itu Saya Saya pernah Lakukan Seperti itu Di SMA 45 Guru yang Mau pensiun Tiga bulan Lagi Mau gak Gak Ngajar Cuma Absen Ajar Tapi yang Bersangkutan Mau Ya Dilaksanakan Jadinya Sekali lagi Ibu Bapak Gak usah Berkecil hati Kalau gak Jadi wali kelas Tetap Bisa berkontribusi Untuk SMA Negeri Empat Tercinta Ini Untuk 10 MIPA 1 Oh Pandi 10 MIPA 2 Bu Andri 10 MIPA 3 Bu Cici 10 IPS Mohamad Salamun 10 IBB Mardianto 11 MIPA 1 11 MIPA 1 Sri Setio 11 MIPA 2 Siti Farida 11 MIPA 3 Innahayati Innahayati 11 MIPA 1 MIPA 1 Ramadhan Firdaus 11 MIPA 2 Risa 11 IBB Anung Sukmo 12 MIPA 1 12 MIPA 1 Dapat awal tahun ini Bisa lebih dipersiapkan lagi Yang untuk PJJ Khususnya yang belum Semoga hari ini Menjadi Cikal Bakun Awal Bidang Sekolah ini Jelahi Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Sepertinya Banyak yang terkejat-kejut Ya Pak Banyak yang terkejat-kejut Mengenai pengumuman Yang baru saja Diinformasikan Tapi semoga Bisa menjadikan Sekolah kita Lebih baik lagi Karena Sudah dengan Banyak pertimbangan Kira-kira seperti itu ya Pak Baik Bapak Ibu Bu Resni Bu Resni Mohon izin Mohon izin ya Iya Jadi saya tadi Tanya Ketua MKKS Gak apa-apa nih Saya datang terat Baru mulai Ternyata Saya harus datang Berangkat sekarang Jadi mohon maaf Ibu Bapak Barangkali disini Ada yang memimpin disini Ibu Bapak Wakil Bu Henny juga akan disampaikan Pak Jul juga nanti Akan disampaikan Kalau ada yang dibicarakan Mau didiskusikan Silahkan nanti dicatat Ya Bisa kita Diskusikan lebih panjang lagi Ketika raker nanti Ya Ibu Bapak Mohon izin Ibu Bapak ya Posisi saya Boleh tanya dulu nih Oh Ibu Henny silahkan Sama Ibu Ayu Boleh sini di depan Saya pamit Ibu Bapak Sehat selalu Untuk Ibu Bapak Dan keluarga semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama Ibu Bapak Sama Ibu Hany Sama Ibu Ayu Bapak Julhan Ijar Ibu Henny Dan Ibu Ayu Saya harap Berada di depan Bersama-sama Bersama-sama Begini aja Bu Sebentar Nanti ya Bu Nanti ya Bu Saya akan Kita diskusi Kebetulan Bu Sarpas juga ada di sini Jadi nanti Bisa keluar semua deh Sekalian Kalau ada yang mau Diharapkan kepada Bapak Jul Ibu Hany Dan Ibu Ayu Saya persilahkan untuk Stand by di depan Eh-eh punya Bapak Punya Bapak Baik Sudah Bapak Ibu Kita lanjutkan Bapak Ibu ya Baik Ya Allah Bapak-bapak Baik Baik Bapak Ibu Dengarkan bersama Paparan dari Ibu Hany Selaku Wakil kurikulum Pada Ibu Hany Saya persilahkan Baik Sudah ya Terima kasih Atas Waktu yang diberikan Kepada saya Saya Sebagai Wakil Bidang kurikulum Pada kesempatan ini Tentunya Menjelaskan beberapa Program kurikulum Yang akan kita lakukan Dalam waktu dekat Supaya semuanya Nanti dalam pelaksanaannya Sudah jelas Seperti itu Tetapi Saya akan Menjelaskannya Dengan paparan PPT juga ya Bapak Ibu Supaya Lebih jelas juga Silakan Bu Resti Sudah tampil Belum 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 ya Ya Sudah Sudah Bapak Ibu Kami dari tim kurikulum Sudah beberapa kali bertemu Dan Menyepakati Beberapa program Yang Akan mungkin Akan kita hadapi Kedepan Di antaranya Adalah KBM Yang masih kita lakukan Secara PJC Untuk semester ini Seperti itu Lanjut Bu Resti Ya Nah Setelah beberapa pekan Saya jadi wakil Bidang kurikulum Saya melihat Bahwa Semua program Atau Apa ya Pijakan dari kurikulum Untuk Membuat suatu program Itu sebenarnya Ada pada Empat permending Book berikut Ditambah lagi Mungkin Lendasan hukum Yang lainnya Pasti banyak Seperti itu ya Nah jadi Permending Book Nomor 20 Tentang SKL 21 Tentang Standar isi Standar proses Sebenarnya Berangkat dari Bapak Maka program Yang akan saya Tayangkan ini Kami bikin Seperti itu Silahkan Bu Ini mohon maaf Karena suaranya Agak Dili Ya Karena Angkin ada yang Memanggir Telefon Gitu Bu Ya Jauhin Sudah Masih Masih Ada T kali Dekat Sudah Iya Silahkan Oke Ya Nah Program awal Kurikulum Yang sudah kami susun Di sini adalah Yang semuanya Tujuannya adalah Untuk ketercapaian Tujuan tahun pelajaran 2020-2021 Bapak Ibu Yang pertama adalah Pemetaan Atau pembagian Rombongan belajar Bagi peserta didik baru Tahun pelajaran 2020-2021 Ini tentunya Bekerja sama dengan Panitia PPDB Juga Wakil Sapras Kesiswaan Dan juga BK Nah Alhamdulillah Hari ini sudah 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 ada Tadi saya lihat ITU Kemudian yang kedua Menyusun jadwal pelajaran Dan kalender Akademik sekolah Tahun pelajaran 2020-2021 Ini juga Sudah selesai Hari ini Sudah fix Kalau Pembagian jam Sudah dari Minggu lalu ya Sudah selesai Untuk Kaldik juga Sudah Nanti akan Segera kami share Kemudian Memastikan Perencanaan Pelaksanaan Dan penilaian Hasil pembelajaran sesuai dengan pinsi pembelajaran kurikulum 2013 melalui kegiatan perencanaan, monitoring, dan supervisi akademis. Untuk perencanaan ini maksudnya adalah perangkat pembelajaran Bapak-Ibu, yang dimana format-formatnya pada beberapa hari yang lalu, contohnya ya untuk dijadikan acuan sudah kami share juga. Tetapi, tadi barusan saya membaca grup yang baru dibikin oleh Bapak Pengawas kita, Pak Harlan, karena kemarin kami ada rapat Kepala Sekolah dan Wakil Bidang Kurikulum dipimpin oleh Pak Harlan dan Pak Sansterlis. Nah, apa yang dipresentasikan kemarin itu, baru tadi di-share saya lihat beliau nge-share contoh format RPP baru, gitu. Nanti saya belum sempat buka nanti akan saya share juga, gitu. Ya, kemudian untuk perangkat-perangkat ini, mungkin nanti beberapa minggu setelah ini ya, kita bikin batasan untuk pengumpulannya. Jadi, maksud saya di sini Bapak, Ibu dan kita semua mulai mencicil untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Kemudian untuk monitoring, monitoring di sini, monitoring KBM, KBM kita masih PJJ. Nanti setelah ini, setelah pemaparan, atau pada pemaparan terakhir, nanti saya ada penjelasan sedikit untuk hal ini, untuk monitoring PJJ. Kemudian yang keempat, merencanakan dan melaksanakan pelayan tingkat Satuan Pendidikan, PTS, PAS, USBN, dan PAT. Untuk PPH, seperti yang sudah kita sepakati pada Raker, bahwa PPH itu dikelola oleh masing-masing guru MAPE. Tapi kami tetap nanti akan tentunya mengawasi. Seperti itu ya, Bapak, Ibu. Untuk yang lainnya, PTS, PAS, dan USBN, NPAT-nya biasanya di... Bu Heni, suaranya menghilang, Bu. Bu Heni? Halo? Bu Heni, suaranya hilang. Teman-teman, yang di sekolah. Oke, sebentar, saya cek dulu. Bu Heni, suaranya hilang ya? Agak... Kayaknya lagi ngeheng itu. Iya. Bapak, Ibu yang di ruang aula mohon dibantu. Karena ini putus sepertinya. Oh, gitu ya? Iya. Oke, udah muncul. Baik, saya kembalikan ya slide-nya. Oke, enggak usah, Bu Res. Jadi, saya sekarang pakai handphone-nya Bu Ayo, yang tadi laptop-nya bermasalah. Yang itu tadi yang bermasalah. Makanya putus. Tampilan ini ya? Cepat, saya lanjutin lagi ya. Oke. Oke. Tadi sampai pada Tupoksi. Kenapa, ini maksudnya apa? Kita berencana untuk membuat semacam apa ya, ditempel di dinding seperti itu. Apa saja, dinder ya? Banner. 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 Apa saja yang menjadi Tupoksi wali kelas, Tupoksi guru piket, atau di sini, Tupoksi guru mapel juga mungkin ya perlu. Supaya nanti kita sering sekali saya sendiri pengalaman itu berhadapan dengan dalam satu waktu kita dihadapi dengan apa, tiga jenis tugas yang harus kita kerjakan juga. Jadi, kita bisa membuat skala prioritas sesuai dengan Tupoksi kita. Jadi, kita tahu, ini selama ini kan kita nggak bisa membuat prioritas itu karena kita kurang paham di mana sebenarnya Tupoksi kita pada saat itu. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti Sarpras membantu karena ini ada kaitannya dengan Sarpras. Iya, Bapak-Ibu. Kemudian, memfasilitasi guru-guru dalam pembuatan bahan ajar berbasis IT dengan mengadakan kepelatihan-kepelatihan yang sesuai baik dengan narasumber dari luar maupun pemberdayaan SDM yang ada di SMA Negeri Pak Jakarta. Ini sudah kita lakukan dengan kemarin pengambilan video untuk pembuatan bahan ajar dan nanti ini akan dilanjutkan dengan pelatihan yang kita lakukan mungkin minggu depan dan kalau tidak ada perubahan mungkin hari Jumat ya Bapak-Ibu. Pelatihan yang tentunya diharapkan langsung ya ke sekolah kita langsung bisa diajarin dengan teman-teman kita yang sumber daya manusianya di sini cukup. Saya rasa nggak usah didatangkan dari luar. Jadi di sini kita minta bantuan pada teman-teman kita yang mahir dalam IT seperti Pak Alam Bu Resi juga nanti mungkin Pak Andi ini nanti saya sampaikan kepada Bapak supaya kita punya apa ya punya kejelasan gitu apa namanya dilayani atau diajin sama guru-guru kita tadi itu mereka seharusnya dibikinlah suatu kepanitiaan seperti itu jadi nanti itu tugas saya untuk menyampaikan kepada Bapak saya sangat berterima kasih sekali untuk atensi Bapak Ibu saya lihat untuk video pembelajaran ini sambutannya sangat baik yang datang ke sekolah maupun yang tidak bisa datang ke sekolah ternyata sudah membuat sendiri saya berterima kasih sekali dan saya rasa memang ini suatu program yang baik sekali apalagi untuk kita pribadi sebagai guru profesional ini sangat penting ke depannya seperti itu kemudian yang terakhir merencanakan dan melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis kurikulum 2013 ini mungkin nanti adalah kepanitiaan seperti yang tim penjamin mutu sekolah dan sebagainya oke lanjut Bu Resi Bu Resi masih presentasi enggak ya di situ ya masih Ibu masih ya sekarang adalah langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan media sosial kami sebagai kurikulum hanya memberikan pengarahan langkah-langkahnya barangkali Bapak Ibu Guru sampai detik ini masih apa ya masih susah untuk membayangkan bagaimana nanti awalnya kita tersambung kepada peserta didik kita jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan pertama membuat WA Group WA Group dari masing-masing anak ya nanti kepengurusan jadi setiap kelas nanti sudah ada kepengurusannya yang akan apa yang akan dikoordinir oleh wali kelas pada saat MPLS dan pada saat hari pertama kemudian pengurus kelas itu nanti yang mengundang memasukkan nomor dari guru MAPEL masing-masing yang didapat nanti mungkin juga dari wali kelas jadi disini peranan wali kelas sangat penting untuk yang di awal ya kemudian prinsip PJJ itu pelajarannya menyenangkan dan bermakna Bapak Ibu jadi saya bisa menangkap apa ya perbedaan PJJ setelah beberapa kali membaca presentasi dari apa ya mengenai PJJ ini dan juga kemarin mengikuti pelatihan rapat dengan pengawas bahwa ternyata di PJJ ini kita mustahil sekali untuk bisa memberikan materi secara lengkap sesuai dengan silabus memang itu hal yang mustahil karena nanti jadwal PJJ kita itu sama benar dengan yang kita pakai yang sudah lewat yang semester yang lalu jadi kita hanya ketemunya sama anak sekali seminggu maka di sini dipesankan kepada kita kita hanya mengangkat KD-KD yang sangat urgent yang sangat penting yang mungkin nanti berkesenambungan di kelas 11 dan kelas 12 seperti itu kemudian yang ber apa yang bisa berkenaan atau ada hubungannya dengan wabah COVID yang sekarang kalau ada itu kita angkat juga seperti itu nah kemudian kegiatannya adalah selalu diawali dengan presensi pendahuan proses dan penutup ini bisa kita lakukan melalui video pembelajaran yang sudah kita lakukan artinya setiap PJJ diharapkan tetap ada kegiatan awal penjelasan seperti itu sebelum memberikan tugas-tugas kemudian setiap PJJ harus suntas tidak memberikan tugas yang mendorong siswa untuk keluar rumah itu juga menjadi peraturan kalau tidak salah ini dari pemaparan Bapak Menteri yang pernah saya ini apa saya baca juga kemudian guru wajib menyusun laporan yang dilengkapi dengan foto nah yang untuk poin terakhir lanjut ya Bu Resti untuk poin terakhir kami tim kurikulum sudah mempersiapkan format laporan harian PJJ untuk Bapak Ibu yang harus diisi setiap hari dan dilaporkan kembali seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya yang lalu itu formatnya dari dinas tapi sampai detik ini apakah format itu yang masih dipakai atau ada yang baru atau sekolah bisa membuat format ya apa format sendiri itu belum ada keputusannya tadi terakhir saya tanya sama Bapak jadi kami berinisiatif tim kurikulum bikin format untuk mengantisipasi kalau tidak ada kita memakai format ini Bapak Ibu semua sudah melihat ya sudah ya ya gimana Bapak Ibu disini sudah tampil sudah melihat formatnya ya nah jadi saya rasa untuk mengisinya nama guru dan sebagainya sudah tidak ada masalah perbedaannya disini adalah yang wajib diisi oleh Bapak Ibu adalah kalau kehadiran hanya jumlah yang hadir tetapi untuk yang tidak hadir harus dirinti selain jumlah nama setiap siswa yang tidak hadir pada saat PJJ kemudian keterangannya ini Bapak Ibu sejauh kemampuan Bapak Ibu untuk mencari informasi pada saat itu kenapa tidak hadir kalau memang sampai selesai atau apa kita gak tahu juga apa kabar dari siswa tersebut gak apa-apa dibikin kosong saja kemudian ada kolom kendala kendala disini macam-macam bisa Bapak Ibu isi apapun kendalaan yang Bapak Ibu hadapi pada saat PJJ termasuk anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas seperti itu jadi jika pada saat itu kita memberikan tugas dan saat itu juga waktu apanya untuk mengumpulkannya maka untuk yang tidak memberi tugas langsung saja di di data Bapak Ibu di data kenapa karena ini akan sudah kami tindaklanjutin setiap hari setiap hari coba untuk file selanjutnya res nah contohnya seperti ini nama guru renovasi terus pendidikan PKWU mata pelajaran pendidikan PKWU kelasnya kelas berapa saja karena kita nanti PJJ-nya yang paralel itu satu sekali pertemuan untuk mapel yang sama kemudian untuk kolom-kolomnya materinya secara singkat saja enggak apa-apa enggak usah secara mendetail kemudian metode yang dilakukan juga enggak usah juga mungkin ini kalau Bu Renova lengkap ya ada kegiatan awal ada kegiatan ini tapi kalau Bapak Ibu mengisinya hanya dengan metode apa metodenya apa untuk kegiatannya saya rasa itu juga tidak suatu keharusan karena sudah ada di RPP nanti media PJJ-nya ini mungkin nanti nah itu kita pakai apa pakai WhatsApp atau pakai blogspot Google Form dan sebagainya dituliskan di situ kemudian setiap kelas dirinci jumlah yang hadir yang tidak hadir itu dirinci juga nama dan keterangannya nah nanti kemudian kendala ya seperti di sini Bu Renova bikin contohnya tiga siswa terlambat mengikuti PJJ siapa aja kemudian nah dan lain-lain bisa kita baca ada HP rusak dan sebagainya yang satu yang paling penting tadi untuk yang apa bermasalah dalam pemberian tugas gitu Bapak Ibu kami ingin sekali data ini kita peroleh pada pada apa namanya secepatnya gitu secepatnya jangan sampai tertumpuk-tumpuk nanti kemudian kita bicarakan di akhir semester pada saat akan membuat nilai rapot lanjut deh satu lagi nah jadi nanti kami tim kurikulum sudah membagi-bagi apa ya tugas kami dimana kelas 10 kelas 11 kelas 12 nanti sudah ada petugas untuk merekapnya jadi begitu Bapak Ibu nanti melaporkan file-nya maka nanti untuk file yang kelas 10 itu ditangani oleh Ibu Ibu Admini ya Ibu Admini kelas 11 Ibu Christina kelas 12 Ibu Mary seperti itu nah mereka nanti merekapnya ke file ini Bapak Ibu ke file ini sehingga nanti ketahuan ya setiap hari nama siswa yang tidak hadir kemudian yang tidak mengerjakan tugas jadi Bapak Ibu silakan melaporkan kepada kami supaya kami bisa punya data dan nanti ini kami rekap lagi selanjutnya Res kami rekap lagi untuk dilaporkan di grup wali kelas seperti ini laporan harian kendala untuk wali kelas kendala PJJ untuk wali kelas nah jadi nanti setiap wali kelas tinggal melihat format ini setiap hari maka wali kelas tersebut bisa melihat kondisi kelasnya masing-masing dan kami harap untuk yang apa namanya jumlah apa tadi kendala tadi untuk setiap anak misalnya 1, 2, 3 kali itu masih ditangani oleh wali kelas dengan berkomunikasi dengan orang tua tentunya setiap wali kelas tentunya sudah memegang nomor HP orang tua ya untuk menjembatani seperti itu tetap juga guru mapel harus juga punya usaha untuk mengetahui itu kenapa nah jadi dengan seperti ini nanti kami bikin apa penanganannya secara berjenjang apabila penanganan oleh wali kelas tidak memberikan perubahan yang positif nanti untuk apa setelah beberapa kali apa namanya ya misalnya ketidakhadiran ataupun tadi pembuatan tugas yang tidak selesai itu tidak ada perubahan maka kita akan masuk ke pembinaan kedua yang dibantu oleh BK dan tentu saja dibantu juga oleh kesiswaan dan apabila ini juga tidak memberikan hasil yang positif nanti tentu bidang kurikulum karena sudah menyangkut nilai untuk yang menyangkut nilai akan juga ikut berperanan ya untuk menjembatani dan untuk mengetahui persoalannya sehingga Bapak Ibu persoalan yang selalu saya lihat ya selalu kita hadapi di setiap akhir semester dimana ada ketidakpuasan oleh beberapa guru karena harus memberikan misalnya ya memberikan nilai tuntas atau gimana ya beban beban ininya ya beban moralnya begitu karena berhadapan dengan keputusan naik tidak naik itu nanti kita bisa minimalis karena kita sudah menyelesaikannya pada saat proses ini yang paling saya lihat yang paling sering saya perhatinkan yang kita bicarakan di setiap ujung apa ya semester atau tahun ajaran dan mudah-mudahan dengan apa program kami ini hal itu tidak terjadi lagi jadi ketika kita membicarakan kenaikan kelas atau rapot akhir semester mungkin kita akan membicarakan yang memang sudah kita apa ya semua administrasi kita sudah lengkap jadi kita tidak berlama-lama lagi tinggal keputusan Dewan Guru seperti itu Bapak Ibu nah kalau ini adalah aktivitas laporan laporan aktivitas tidak ada PJJ seperti biasa ini untuk apa namanya backup kami kalau nanti dari dinas tidak ada oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terima kasih dan selamat melayani anak bangsa saya persilakan untuk selanjutnya siapa ya silakan Bu Resi baik terima kasih Bu Heni atas waparannya sebentar baik Bapak Ibu kita lanjutkan sama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Johan Ijar Lubis selaku wakil kesiswaan kepada Bapak Zul saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Resti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan program kerja dan draft tata tipe SMA Negeri 4 nantinya kepada teman-teman yang hadir pada hari ini agar dapat kita bahas bersama yang pertama mohon Bu Resti tolong ditayangkan ekstra kurikuler di tahun ajaran 2020 2021 pembina yang lengkap yang lengkap silakan silakan Pak sudah tampak belum ya teman-teman sudah kelihatan ya ya terima kasih Bu Resti di tahun ajaran 2020 2021 kita ada 21 ekstra kurikuler yang mana ada satu ekstra kurikuler yang saya aktifkan yaitu tahun lalu itu ekstra kurikuler martingman dikarenakan tidak ada persetanya kemudian saya tambahkan dua disini ada seni lukis nanti yang ada pembina Pak Mardianto dan nama pelatih Pak Mardianto kemudian kegiatan yang kita aktifkan Mapaba nanti nama pembina masih saya sekarang belum ada SK yang terbaru pelatihnya Fauzi Yusdi jadi disini saya berikan bahwa hanya ada dua pembina dalam satu ekstra kurikuler yaitu Rohis dan Rokris lainnya satu ekstra kurikuler satu pembina jadi mohon Bapak Ibu perhatikan kemudian saya mohon untuk pembina ekstra kurikuler dapat nanti mendampingi siswanya pada hari latihan di sekolah jika di sekolah sebulan sekali ya itu permintaan dari kami dari kesiswaan sekarang kita lanjut Bu Reski ke program kerja kesiswaan ini program kerja kesiswaan mulai sekarang MPLS kita lanjut ini dalam keadaan new normal ya tidak dalam keadaan seperti sekarang masih pandemi ini rencana kita kemudian turun lanjut Bu Reski terus Idul ADH Idul ADH itu rencananya pakai daring karena kondisinya masih PSBB transisi jadi kemudian lanjut ke lomba merenggat dihukur juga kita belum tahu sampai kapan PSBB transisi ini dicabut jadi kondisi program kerja kesiswaan lebih banyak dalam keadaan daring seperti juga MPLS tahun ajaran 2020 2021 ada satu yang baru nanti rencana kita di bulan April 2021 turunnya ke bawah Bu Reski itu kegiatan yang dinamakan pentas seni plus nanti disitu akan kalau bisa kita buatkan juga kegiatan HUD SMA 4 jadi pentas seni selama ini terpisah kita akan coba gabung ya pentas seni SMA Negeri 4 plus peringatan HUD SMA Negeri 4 Jakarta nah mudah-mudahan di tahun 2021 sudah dicabut yang namanya PSBB transisi yaitu sekedar poker dari bidang kesiswaan jadi untuk bulan Juli Agustus sampai Desember kita masih menggunakan kelihatan kita masih menggunakan sistem daring kemudian yang perlu lagi disini akan kami tampilkan tentang tata tertib yang baru jadi kita tidak memakai lagi tertib yang menggunakan poin kita akan menggunakan pelanggaran ringan pelanggaran sedang dan pelanggaran berat yang dikirim bukan yang ini yang di word ya ya sama ya oke drop ini masih dalam drop karena sebenarnya kami inginnya pada saat nanti kita raker ya kita habas buntas dan harus kita jadikan nanti tata tertib permanen nah disini undang-undangnya bla 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 terus bu resti tujuannya juga sama peranan fungsi implementasi lanjut nah komposi nah disini ada waktu belajar ini untuk yang normal atau new normal Senin Selasa Rabu Kamis Jumatnya itu paling bawah bu resti nah ini masih dalam pembahasan sama bapak bahwa kita itu belajar kurikulum itu ada tambahan jam setelah solat Jumat jadi kan saya buat 13.00 sampai 15.00 ternyata 13.00 sampai 13.40 ya itu yang harus berubah lalu kita lanjut bu resti nah ini hak-hak peserta didik ini yang saya muat satu mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan minat dan kemampuan memperoleh pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku kita menggunakan kurikulum 2013 kemudian mengikuti program pendidikan nomor satu lagi nomor empatnya paling bawah nah satu lagi ada nomor empat nomor empatnya nekat sedikit nah memperoleh penilaian atas hasil belajar jadi saya ingin nanti membuat dokumentasi untuk siswa menggunakan format portfolio jadi siswa itu tadi mulai hadirannya sikapnya penilaian dari PPH dan selanjutnya itu ada dalam satu portfolio siswa ini kita coba masukkan di tatip siswa ini kewajiban-kewajibannya panjang terus aja bu resti nanti kita kasih draft sama teman-teman yang melalui pdf bisa dibawa pulang ke rumah lanjut terus turun ke bawah turun ke bawah ya terus lanjut nah disini kan nanti ada topi untuk siswa berlubu SMA 4 kemudian batik SMA 4 mudah-mudahan Bu Anggeri dan tim teman-teman kita di kooperasi sudah bisa menyiapkan untuk batik SMA 4 mungkin di tahun 2021 ya mungkin disitu kooperasi sudah bisa dari sekarang siasatinya lanjut boleh ini ini larangan saya buat sampai sekitar lanjut ada 45 27 terus 46 46 kemudian sang-sangsinya disini ada tegurisan pembinaan wali kelas dan BK terjadi untuk skorsingnya 2 hari skorsing 3 hari skorsing 5 hari dan terus dikembangkan kepada orang tua ini bisa kita baca kita lanjut bu resti nah disinilah yang baru saya buat penjelasan tentang penanganan pelanggaran tata tertip SMA negeri 4 jadi jenisnya sudah kita pakai poin langsung pakai jenis ringan jenis sedang dan jenis berat jadi disini tata tertip yang baru nanti dari sini bu resti akan memberikan ke teman-teman pdf-nya jika ada yang kurang tepat kita akan bisa berkoordinasi saya rasa itu saja bu resti dari bidang kesiswaan yang terbaru kaktif kemudian ekstra kurikuler jumlah ekstrakur yang baru dan program kerja sekian terima kasih bila tawadaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Azul atas peparannya baik Bapak Ibu kita lanjutkan untuk sesi tanya-jawab sebenarnya ini rasa tanya-jawabnya mungkin nanti dirangkum saja karena decision maker-nya tidak ada peparan sekolahnya tidak ada nanti bisa kita bahas kembali di Raker yang insya Allah kita adakan minggu depan silakan Bapak Ibu yang dianggung tersebut Bu Ani bertanya tidak ada ya Bapak Ibu langsung tanyanya di momen Raker kayaknya ya atau mungkin Pak Ayu mau ada yang disampaikan Pak Ayu lagi sibuk oh iya lagi sibuk itu dah baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Alam mau menyampaikan Pak Tuh enggak cuma salam aja Pak Yaudah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kalau gitu Bapak Ibu Assalamualaikum Bapaknya ya silakan Pak Endang Bapak boleh dinyalakan kameranya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang pertama selamat kepada wakil-wakil baru mudah-mudahan dalam mengembang tugas bisa sukses ya kepada Pak Jul Bu Heni dan satu lagi Bu 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 Ayu Bu Ayu Bu Ayu ya yang berikut Bapak mau banya ini tanggal 13 sudah mulai eksen ya untuk kelas 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 ya MPLS yang kelas 10 kan MPLS yang kelas kelas ke-12 sudah mulai mengajar seperti biasa itu nanti silakan dijawab sama Bu Heni kayaknya Bapak mau nanya nah itu sekarang kalau tanggal 13 itu udah mulai mengajar Bapak mau tanya pertama nanya nanti kalau pakai apa tadi itu yang disampaikan oleh Pak Heri pakai video gitu fasilitasnya itu pakai apa nanti nanti mungkin 5 IT yang bisa menjawab ya fasilitas apa maksudnya ya Pak iya Bapak misalnya Bapak mau ngajar nih pakai video misalnya gitu kan nanti pakai Google Meeting atau bagaimana gitu fasilitas yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa melayani misalnya satu kelas itu kan ada 40 orang misalnya gitu kan ya Bapak mau tanya itu yang pertama itu terus yang kedua karena kita ini kan udah lama juga tidak ketemu gitu kan ya terus apa kadang-kadang informasi yang dari dunia pun begitu derasnya sehingga kadang-kadang terlewat pada saat kita mau mengajar tanggal 13 ini kan seharusnya guru itu sudah tahu jam mengajarnya terus kelas berapa mengajarnya sehingga pada saat tanggal 13 itu kita sudah punya persiapan nah oleh karena itu mohon penjelasannya barangkali untuk sementara waktu dari Bapak dua pertanyaan itu aja lah dulu ya terima kasih wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Endang pertanyaannya kayaknya memang mewakili banyak guru ya bertanya oke baik saya persilahkan mungkin kepada Ibu Heni selaku kurikulum yang mau memperjelas atau mau memberikan jadwal kita jadwal mengajar kita karena mungkin untuk prepare juga guru-guru persiapan hari Senin itu mengajar kelas berapa gitu ya Bu ya dan mungkin nanti ada tambahan dari tim IT silahkan nanti tim IT gimana nih ada pertanyaan dari Pak Endang fasilitasnya seperti apa baik saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Heni Ibu Heni Bapak Ibu yang di aula mungkin ada yang bisa colek Bu Heni karena di saya belum di saya enggak ada Bu Heni lagi ruang ruang guru Bu Resdi Oke mungkin staffnya Bu Buat Mini ya Buat Mini atau Bu Mari mungkin sesuatu untuk kurikulum mungkin bisa dibantu Assalamualaikum Bu Resdi Waalaikumsalam Buat Mini ya Terima kasih mungkin dari saya sedikit kalau kena sampai Bu ini datang Bu Heni sudah datang sudah datang sudah datang Oke terima kasih Buat Mini Bu Heni ada pertanyaan dari Pak Endang mengenai jadwal ngajar Bu Heni apakah bisa oh iya iya baik terima kasih Bu Resdi mohon maaf tadi ada sedikit kendala kami di aula jadi yang ditanyakan Pak Endang persisnya apa saya enggak secara lengkap tapi kalau memang yang dipertanyakan hanya masalah jadwal ini ya jadwal belajar ya yang kita masih melaksanakan PJJ seperti yang saya katakan tadi hari ini akan segera di share semuanya Kaldi jadwal PJJ seperti itu akan segera kami share nah mungkin memang wajar timbul masih banyak timbul tanda-tanya ini tentang kegiatan awal kita untuk yang sudah melaksanakan PJJ kalau untuk kelas 10 masih MPLS kan nah kelas 11 kelas 12 seperti yang di apa diinstruksikan Bapak tadi bahwa untuk kelas 11 dan kelas 12 itu sudah PJJ jadi kita sudah benar-benar belajar gitu tetapi tetapi masih bisa sih kita tadi Bapak masih membuka peluang untuk kita diskusikan atau ada ide dari guru-guru untuk yang kelas 11 dan kelas 12 nah pada pelaksanaan PJJ nya tentunya seperti yang sudah pernah kita lakukan hanya saja di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa setiap PJJ harus diawali dengan penjelasan artinya tidak bisa hanya memberikan tugas seperti itu nah disitu kan kita sudah mengantisipasi dengan pembuatan video ini jadi itu yang pembuatan video kita apa fungsinya untuk ini seperti itu untuk PJJ di awal seperti ini yang untuk perkenalan kemudian menginfokan ke anak-anak bukunya apa saja kemudian bagaimana penilaian seperti itu nah jadi tetapi mungkin ada juga yang akan menanyakan ini sekarang benaknya mudah-mudahan supaya sekalian saya jawab bagaimana cara guru tersebut mendapatkan alamat video tersebut ya atau juga mungkin nanti supaya bisa di share ke anak-anaknya bagaimana koordinirnya mengkoordinirnya bagaimana nah ini nanti mungkin saya minta Pak Alam kebetulan ada di sebelah saya untuk menjawab lebih apa lebih tepat ya yang sesuai dengan yang kita harapkan sehingga jadi jelas seperti itu begitu Bu Resti baik terima kasih Bu Henny atas informasinya berarti kita menunggu hari ini ya turunnya cahaya terang mengenai jadwal mengajar baik terima kasih Bu Henny oke ini Pak Alamnya nih iya silahkan kepada Pak Alam menambahkan jawaban mengenai video dan mungkin berkenaan dengan tadi yang ditanyakan tentang fasilitas yang pendang tanyakan ya Pak Alam mungkin sudah dengar sendiri tadi silahkan Pak Alam ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi buat video jadi ini sebenarnya sudah pembicaraan lama antara Bapak Pak Heri Bu Henny juga mungkin kalau saya cuma ini aja sih cuma ngebantu ya jadi nanti rencananya minggu depan itu kan tadi sudah disampaikan sama Bu Henny kita akan melaksanakan pelatihan dan pelatihan itu pelatihan menggunakan salah satu media online kan kita sudah dikasih sama dinas itu Google Suite Education ya yang di dalamnya sudah ada Google Classroom Google Hangout Google Meet gitu ya lalu di dalamnya juga Google Drive dengan kapasitas yang lebih nah kita kita rencananya itu mau itu dimaksimalkan jadi dalam pembelajaran nanti yang kita pakai yang biasanya pakai WA pakai apa nah kita jadiin satu aja semuanya yaitu pakai Google Classroom yang mana nanti semua tugas semua nilai akan otomatis ter kalau tadi bahasanya Pak Jul itu di apa tuh di apa tuh Bu tadi bahasanya Pak Jul di portofolio ya nah nanti di Google Classroom itu semua terportofolio di Google Drive jadi penilaian kita otentik nah untuk video bagaimana untuk video itu yang udah dibuat saya gabungkan semuanya di dalam satu channel SMA 4 itu bukan channel saya karena nomernya baru dikasih sama Ibu Henni kemarin dan memang nomer itu khusus dibuat buat keperluan sekolah nah nama channelnya Belajar Online SMA 4 semua video masuk ke sana jadi Bapak Ibu nanti untuk channel itu sama ya berarti juga nanti akan ada emailnya akan ada blogspotnya nanti semua akan saya share ke Bapak Ibu semua jadi Bapak Ibu bisa upload sendiri Bapak Ibu bisa ambil sendiri nah kalau pun enggak nanti saya share alamat-alamat email yang apa video yang udah dikirim ke saya lewat WA jadi kalau misalkan video pertemuannya Ibu Ani nah linknya ini nanti Ibu Ani bisa langsung ambil linknya masuk ke Google Classroom nah Google Classroom langsung ditempel linknya anak-anak enggak perlu lagi disuruh lihat di Youtube tapi tinggal ngeklik link dari Google Classroom begitu juga sama kan rencananya mau dibikin modul nah modul itu juga dimasukkan ke dalam Google Classroom sehingga semua apa-apa yang sudah kita punya bahkan quiz quiz yang biasa kita pakai quizzes quiz yang biasanya kita pakai si pintar itu nanti kita coba alihkan ke dalam Google Classroom tadi quiznya nanti jadi kita pakai bisa sih pakai quiz juga tapi kan quiznya punya penyimpanan sendiri nah biar kita penyimpanan di Google Drive semua ya kita nanti pakai Google Form yang bisa dipakai buat quiz nah artinya kita maksimalkan sumber daya yang sudah diberikan secara gratis sama dinas pendidikan jadi semua guru diharapkan nanti menggunakan Google Classroom dengan akun yang sudah diberikan oleh kepaling nas sehingga data ya datanya itu bisa masuk ke Google Drive dan sewaktu-waktu bisa bisa admin sekolah yang sekarang kan dipegirkan sama Pak Jul nih admin sekolah nanti admin sekolah bisa ngambil langsung datanya misalkan hari ini saya ulangan nah Pak Jul sebagai admin sekolah nanti bisa langsung masuk tuh ke akun saya karena kan apapun email yang kita masukin otomatis terbaca sama akun sekolah bahkan kalau saya merubah akun saya passwordnya bisa di-reset sama Pak Jul artinya semua bisa ter-recap dengan baik di Jesuit Education tadi jadi minggu depan yang katanya rencana mau pelatihan kayaknya Bapak nanti mau bikinin surat surat tugasnya jadi saya harap kawan-kawan yang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom kayak Bu Admini Bu Heni gitu ya biasanya juga masih belajar-belajar Pak Jul Pak Andi Bu Resti Bu Heni Bu Beni terus Pak Bambang kan udah banyak nih yang udah bisa jadi ayo kita bareng-bareng lagi belajar lagi sambil mendampingi teman-teman yang mungkin baru belajar seperti itu sehingga semuanya nanti dalam pembelajaran kita fokus di Google Classroom kenapa harus video kenapa harus video kalau kita aktifkan Google Meet itu kan dalam pembelajaran 2 jam nggak mungkin karena pasti menguras kuota nah kenapa saya milih Youtube lalu bikin video karena di Youtube itu video itu bisa diakalin kita menonton video yang kapasitasnya bagus atau kapasitasnya jelas anak bisa milih sehingga ini bisa menjadi jawaban buat orang tua ataupun jawaban buat anak yang bicara tentang kuota pak kuota saya habis nih gara-gara pembelajaran terus bagaimana sama anak yang sama sekali nggak punya media buat online makanya tadi disampaikan sama Bu Heni nanti akan ada modul nah modul itu sebagai bahan ajar jarak jauh yang sifatnya offline jadi Bapak Ibu yuk kita sukseskan sama-sama nih pembelajaran PJJ yang berikutnya dengan wakil kurikulum baru dengan staff yang baru dengan jajaran manajemen yang lain yang baru juga kesiswaan sarpas yuk kita semua dukung biar pembelajaran di SMA 4 menjadi makin bagus kalau kemarin-kemarin kan bagus ya karena saya juga ada di dalamnya kemarin nah sekarang biar makin bagus lagi nah jadi ayo kita sama-sama sukseskan minggu depan akan ada pelatihan yuk kita datang kita saling berbagi ilmu saling men-share ilmu biar apa ya biar perjalanan PJJ bisa berlangsung dengan baik tapi kalau gak salah sih ya minggu depan belum mulai kayaknya belum mulai pembelajaran untuk kelas 11 sama kelas 12 kalau gak salah ada selintingan kayak gitu karena kita mau fokus MPLS tapi gak tau juga karena kan saya udah bukan pejabat lagi nih buah ini buah ini gak mau pake saya lagi Pak Gil juga gak mau pake saya lagi apalagi buah jadi ayo sama-sama kita sukseskan semuanya Bapak Ibu Guru untuk pembelajaran mungkin dari saya itu aja tapi saya lihat tadi video-video yang udah dibuat sama Bapak Ibu Guru keren-keren artinya kita udah siap lah dan kita memang punya niat yang baik untuk memajukan sekolah terima kasih baik terima kasih informasinya Pak Alam ayo teman-teman semangat untuk ikut pelatihan dari Pak Alam belajar Google Classroom saya juga masih minim banget mengenai Google Classroom karena masih coba-coba aja atau didak gitu terus masih suka ngawur-ngawur sendiri jadi mungkin emang perlu kita terus isi ulang ilmu-ilmu baru ditambah memang kondisi yang mengharuskan gitu ya Bapak Ibu kondisi yang mengharuskan kita harus belajar IT itu lebih lagi porsinya lebih banyak lagi gitu ya karena memang penyampaiannya akan lebih banyak penyampaian yang ajar kita akan lebih banyak dengan cara itu gitu ya online gitu walaupun tadi ada solusi untuk yang online gitu ya dari kurikulum berencana untuk ayo untuk bikin modul gitu ya Bu Heni ya kira-kira baik Bapak Ibu apa ada yang mau ditanyakan lagi waktu kita tinggal 2 menit sih sebenarnya karena tadi permintaan Pak Heri kita selesai jam 3 ya katanya gitu ini 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 Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan Assalamualaikum 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 Ibu Ainan Salasabila siapa Ibu oh saya Ibu Eli yang mau bertanya Ibu Eli ya iya tadi mungkin akunnya masuk ke tempat anak saya oh iya nggak apa-apa nggak apa-apa Ibu Eli mau nanya nih iya oh ceneng 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 andi iya iya mohon maaf ibu ibu Eli mau bertanya sebentar kalau ada kalau ada bicara banyak jadi aduh gambreng 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 Bukatuh Waalaikumsalam saya mau tanya sama kesesuaan Pak Jul tadi kalau nggak salah ingat dan dengar karena tadi di laptop saya itu hanya ada gambaran tentang ekskurs saja yang mengenai peraturannya nggak gitu kelihatan jadi yang yang saya tanyakan adalah tadi ada perubahan ya katanya sekarang nggak lagi menggunakan poin tapi menggunakan pelanggaran pengan sedang dan pelanggaran berat saya mau tanyakan mengenai bobotnya itu nanti seperti apa ya misalnya kalau terlambat kalau dulu kan 5 terus kalau misalnya tidak hadir tanpa keterangan 25 terus kalau misalnya tidak ada curat gitu ya itu kan ujin maksudnya disini ada terus kalau misalnya tidak pakai gesper itu kan ada tuh poin-poin yang lalu seperti misalnya 5 ada yang 10 ada yang 15 nah kalau dirubah menjadi pelanggaran ringan itu seperti apa terus pelanggaran sedangnya seperti apa pelanggaran beratnya seperti apa nah karena kita PJJ kan mungkin pasti ada anak yang kelab juga tuh kehadirannya nah itu seperti apa nanti kita harus kasih sanksinya apa kita hitung sampai 2 atau 3 kali baru kita kasih sanksinya gimana gitu soalnya ini sepertinya baru ya jadi saya belum ketik benar jadi mohon dijelaskan lagi supaya nanti bisa disampaikan ke siswa gitu karena ini ada yang baru jadi itu saja kali terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Katu Bu Eli iya memang itu baru draft tadi disampaikan sama Pak Jul tapi memang rencana kesiswaan tidak lagi memakai sistem poin saya juga masih belum ngerti sih sebenarnya Bu Eli mungkin rekan-rekan guru yang lain juga masih bingung gitu ya karena waktu juga Bu Eli mungkin nanti akan di per jelas gitu ya saat kita raker gitu ya Bu Eli diomongin mungkin karena sekarang kita sistem belajarnya itu adalah online daring jadi memang juga harus ada aturan yang disesuaikan aturan yang perlu disesuaikan dengan kondisi belajar kita yang sekarang ini yang baru ini jadi ada ada perubahan atau mungkin ada tambahan oh iya ketika belajar daring harus seperti apa dan mungkin nanti pengawasannya juga lebih ekstra kali ya di tim kesiswaan gitu mungkin atau mungkin Pak Jul mau sedikit bicara boleh saya kasih waktu 2 menit deh Pak Jul Pak Jul apakah ada halo iya Pak Anung Pak Anung gak nyala Mas Anung suaranya gak nyala gak kedengeran Mas Anung apa kurang masuk kali ya belum 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 kedengaran Mas Anung belum belum kedengaran datang datang aja ke labcom kopi dimana nanti video pembelajaran ini pendek-pendek mudah-mudahan sesuai dengan KD-nya sesuai juga dengan materinya kita akan di kopi aja untuk membantu pembelajaran jadwal kita supaya lebih efektif kurang lebihnya gitu Mbak Resi ya cuman memang mau maaf gak bisa mau mata pelajaran karena memang ada yang gak ada gitu ya oke gitu aja Mbak Resi terima kasih ya baik terima kasih Pak Anung informasinya Bapak Ibu ada informasi bagus tuh tambahan lagi buat persiapan kita melakukan PJJ tahun ajaran baru ajaran baru jadi semoga bisa membantu Bapak Ibu Pak Jul ada yang mau disampaikan 2 menit Pak Jul itu Mr. Gin terima kasih Bu Eli ada pertanyaannya kita gantian di ruang lab komputer ini jelas Res suaranya Res jelas cuma agak resok-resok sih oh kurang lebih besar ya kita besari dulu suaranya sudah bisa dengar suaranya sudah sudah yes untuk menjawab pertanyaan Bu Eli jadi untuk pelanggaran tersebut nanti akan saya share ya itu ada penjelasan taktifnya jika pelanggaran ini termasuk kategori pelanggaran ringan sedang berat dan sebagainya nanti dari Bu Res bisa di share ke grup informasi info guru dan karyawan ya mulai draft taktif yang baru kemudian untuk draft taktif di PJJ ini kita akan menggodoknya seperti yang kami godok di MPLS juga nanti akan kami share di info guru dan karyawan karena perbedaannya jauh antara masa pandemi dengan normal jadi saya seperti ini Bu Res terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Jul atas penjelasannya satu menit aja Alhamdulillah ya baik Bapak Ibu sebentar saya absen dulu Ibu Lina masih standby gak ya Ibu Lina udah gak standby oke baik baik Bapak Ibu kita cukupkan untuk rapat dinas pada hari ini karena memang diplot waktu pertama kemudian memang kita akan memang menggodok permasalahan tadi beberapa sudah muncul kepenukaan saat tracker yang insyaallah akan di adakan minggu depan atau mungkin Bu Sri Setio mau menyampaikan sesuatu Bu Sri Setio sebelum saya tutup Bu Sri Setio masih ada sepertinya ya izin berasih iya Bu Siti iya Bu Siti ada Bu Sri Setio izin live gedak badan oh oke baik jadi memang terakhir informasi yang saya tahu kita akan mengedakan traktor seminggu kalau gak salah tapi jam 1 dimulainya dari hari Senin sampai hari Jumat kalau gak salah mudah-mudahan terrealisasi cuma memang untuk susunan acara saya belum tahu pasti masih digodok oleh Panetia khususnya Bu Sri Setio Bapak Ibu terima kasih atas kerjasamanya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas waktunya sama-sama kita sudah mendengarkan paparan dari Bapak sekolah para wakil gitu ya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang memang cukup mewakili guru-guru lain bertanya-tanya mengenai kondisi tahun depan seperti apa kondisi tahun ajaran depan seperti apa gitu ya Bapak Ibu semoga kita sehat dan semoga nanti ketika ada pelatihan penggunaan Google Pasun bisa diikuti oleh seluruh guru menambah-nambah ilmu baru di IT gitu ya Bapak Ibu baik Bapak Ibu sekian dari saya untuk hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat menikmati 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 Terima kasih.